Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan pihaknya belum berencana membuka sektor pariwisata Bali dalam waktu dekat. Terkait wacana New Normal yang digaungkan pemerintah pusat, Gubernur Koster juga meminta para pelaku pariwisata di Bali untuk bersabar. Memasuki tatanan kehidupan baru atau New Normal, pariwisata Bali kemungkinan akan menjadi yang terakhir dibuka. Bahkan Gubernur telah meminta Dinas Pariwisata untuk menghentikan aktivitas pada objek wisata yang belakangan dikabarkan akan dibuka kembali. Sebagai destinasi wisata terbesar dan dikunjungi wisatawan dunia, Koster meminta pelaku pariwisata di Bali untuk bersabar. Hal ini karena pihaknya masih mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan melihat kekembangan penyebaran COVID-19. Kalau dibuka juga yang datang nggak ada, penerbangannya nggak ada. Tapi katanya pengusaha pariwisata kemampuannya itu cuma sampai menying gitu kalau berlanjut. Ya bersabarlah, masa sudah puluh-puluhan tahun operasi menikmati hasil usahanya hanya tiga bulan nggak tahan. Ya jangan dong gitu. Jadi ini harus disikapi dengan kebersamaan, dengan pemahaman, dengan empati.